Oke teman-teman ketemu lagi di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat lingkaran ya Pakai oval shape Nah di video kali ini kita akan buat menggunakan rectangle shape ya atau kotak atau persegi panjang Oke gimana tutorialnya kita simak saja videonya ya guys Nah jadi yang pertama yaitu kita buat dulu file baru ya file new ya Kemudian di kanan atas ya di shape Nah ini ada rectangle Kita bisa atur apa namanya size outline-nya ya Ukuran outline-nya kita bisa atur ya Sama sih seperti di tutorial sebelumnya ya cara membuat oval ya Oke klik and drag ya cara buatnya Kemudian ini bisa kita tarik titik pegangnya untuk melebarkan atau memanjangkan ya Nah kalau kita tekan shift ini nanti dia bentuknya sama ya sisi-sisinya ukurannya sama Ini hanya contoh-contoh aja kita belum bikin sesuatu lah ya Jadi saya coba buat Persegi panjang aja lah kebawah Nah seperti ini ya Kemudian buat lagi Ya persegi panjang ke samping ya horizontal Nah mirip-mirip bendera kalau kayak gini Oke Lalu nih Nah saya coba buat yang lebih sempurnanya aja lah Klik ya Oh iya untuk menghilangkan titik pegang itu klik di lokasi lainnya itu bisa Nah klik seperti itu Oke kalau saya tambahkan lingkaran jadi bendera Jepang ini Oke ya saya buat new lagi Don't save ya tadi hanya sampel-sampel Kita akan coba buat aja ya Langsung Kita akan pilih Warnanya Ketebalannya dulu lah Supaya agak bagus Kemudian kita buat Oke vulkan Seperti ini Ya Oke Kemudian akan kita warnai bagian luarnya Nah Ya pakai fill color ya untuk mewarnai Lalu saya buat lagi Lalu saya ganti warna lainnya Sini saya pilih coklat Nah Oke sip ya Ini nggak pakai skala Jadi kita buat random aja Ya Kita buat terus Full ya Warnanya Warnanya ya disesuaikan aja ya Sesuai keinginan lah Nah Ini Yang muncul saya hanya pilih warnanya itu atas bawah-atas bawah aja ya Tadi abu-abu coklat Sekarang Apa namanya Coklat muda gitu ya Coklat tua Coklat muda gitu Ini coklat tua Kemudian pilih lagi Coklat muda Nah gitu-gitu aja lah Kayak lagi kalau warnanya sesuai sendiri aja ya Jadi ini sekalian latihan Click and drag ya Guys Oke Videonya kita percepat aja ya Guys ya Nah 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 Kalau sudah jangan lupa di save ya Kita simpan Kita simpan Apa yang namanya ya Rectangle tool Apapun lah ya namanya ya Oke Kita save ya Yang penting ada namanya Random rectangle Nah gitu aja lah Save Save Nah jadi gambarnya sekarang sudah jadi ya Kemudian Saya sudah setting sebagai background ya Disesuaikan Nanti Sini Sini Nah Misalnya stretch Supaya kelihatan semua ya Ya itu aja tutorialnya ya guys ya Kita cukupkan dulu ya Bagaimana cara membuat rectangle menggunakan paint ya Silahkan di like Share Videonya ya Kemudian yang belum subscribe Silahkan subscribe Untuk video-video Update-an berikutnya ya Sampai jumpa di tutorial yang lain Bye-bye Sub indo by broth3rmax